Bulan November di beberapa negara Eropa, Kanada dan juga Amerika, mereka merayakan hari Thanksgiving. Sebagai contoh, Amerika merayakannya pada hari Kamis di minggu keempat bulan November. Perayaan ini menurut sejarah merupakan ucapan syukur atas keberhasilan panen dari koloni awal penjelajah Amerika. Bagaimana Indonesia? Di Indonesia kita juga memiliki tradisi unik dalam hal pengucapan syukur, terutama di kalangan masyarakat Jawa dan Sunda, yaitu tradisi syukuran atau selamatan. Tapi apakah acara Thanksgiving atau syukuran ini adalah sesuatu yang Alkitab ya? Mari kita bahas bersama dalam kata Alkitab. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda Jaisir untuk subscribe. Tak kata lupa, lalu klik tombol lonceng agar Anda dapat update video terbaru dari Jawaban Channel. Rasul Paulus menyatakan dengan tegas kepada Jemaat Thessalonica bahwa mengucap syukur adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Bukan hanya untuk hal-hal baik yang kita alami atau terima, namun dalam segala hal. Kalau kita lihat konsep syukuran atau selamatan, ternyata kita bisa melihat kearifan lokal masyarakat Indonesia kita sejalan dengan kata Alkitab. Karena dalam setiap acara syukuran diadakan tidak hanya untuk acara yang membuat kebahagiaan seperti kehamilan, kelahiran, atau pernikahan, tetapi juga saat kedukaan. Jadi dalam keadaan apapun, kita memiliki budaya untuk belajar tetap mengucap syukur. Sebenarnya ucapan syukur dalam Thanksgiving atau syukuran itu untuk siapa sih? Tentu kita bisa lihat itu ditujukan semua kepada Tuhan. Karena dalam sejarahnya, J.S. Thanksgiving sendiri didahuli dengan beberapa hari dulu nih doa untuk mendoakan hal-hal yang menjadi tema ucapan syukur mereka. Dan ini serupa dengan syukuran atau selamatan yang ada dalam suasana kearifan lokal kita. Pasti ada sesi di mana ada acara doa bersamanya, kira-kira seperti itu. Nah pertanyaan bagaimana atau apa kata Alkitab kita sebagai orang Kristen? Kita buka saja kata Alkitab sebagai orang Kristen dalam surat kolose pasal yang ketiga ayat yang ketujuh belas. Yang mungkin ada tertulis, Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita. Artinya ini mengajarkan kita dalam hal mengucap syukur dalam segala situasi, segala perkataan. Namun jangan lupa bukan di dalam konteks hal yang lain tetapi konteksnya tetap di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Surat Roma pasal 1130 menjawab, Demikian ada tertulis bahwa sebab segala sesuatu adalah dari dia, Dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. That's the reason why. Itulah alasan mendasar kita. Kenapa kita itu harus belajar terus berbudaya mengucap syukur. Karena kita harus memiliki budaya berfokus kepada Yesus. Sebab Yesus dia adalah sumber segalanya. Dan apapun yang terjadi kita percaya bahwa ada campur tangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memegang kendali atas kehidupan kita. Salah satu alasan penting lainnya dari thanksgiving atau syukuran adalah untuk berbagi kebahagiaan dengan siapa? Keluarga dan komunitas. Acara ini dirancang dari awal sebagai bagian dari kegiatan komunal. Atau melibatkan komunitas tertentu yang ada di sekitar tempat tinggal mereka yang mengadakan syukuran. Konsep mengucap syukur bersama komunitas ini, Ini suatu budaya yang sesuatu katakanlah lazim. Bahkan di jaman Yesus. Karena Yesus menggunakannya dalam ilustrasi domba yang hilang dan dirham yang hilang. Seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 15, 4-10. Nanti Yesus bisa baca bagaimana ceritakan bahwa pemilik domba yang hilang. Lalu setelah menemukannya ia memanggil siapa? Sahabat-sahabatnya dan tetangganya. Dan dia berkata, Bersuka citalah bersama-sama dengan aku. Sebab domba yang hilang itu telah kutemukan. Hal serupa juga diucapkan oleh perempuan yang kehilangan dirhamnya. Yesus juga menceritakan tentang kisah anak kehilang dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 32. Bagaimana sang ayah yang mendapatkan kembali putra bungsu yang terhilang itu dan sangat bersuka cita. Dan sang ayah ini membuat pesta tidak hanya dia tapi seisi rumahnya. Alangkah baiknya jika kebahagiaan itu tidak hanya kita rasakan dan kita nikmati sendiri. Tetapi kebahagiaan itu kita bagikan kepada sesama. Sehingga orang lain bisa merasakan dan bisa melihat dan mengerti. Oh Tuhan baik ya. Bahkan acara syukuran bisa menjadi satu media untuk kita menyatakan. Kita bersaksi bagaimana Tuhan itu berkarya luar biasa dalam hidup kita. Nah Yesir selain hal-hal yang sudah kita bahas tadi. Mengucap syukur dan berdoa bersama dalam acara Thanksgiving. Atau syukuran juga akan memperkuat hubungan satu sama lain. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan dan kasihnya ini akan membuat sebuah perubahan yang akan terlihat secara nyata dalam komunitas. Baik itu dalam keluarga maupun masyarakat di mana kita tinggal. Artinya apa? Ini perarah hubungan satu sama lain. Dengan hubungan yang terjalin dengan baik maka tentu terjalin satu rasa untuk saling menolong satu sama lain. Maka dengan demikian Anda juga sedang mengenapi firman Tuhan yang berkata bahwa ada sahabat yang lebih karib dari saudara dan lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Harus kita akui ada saatnya kita akan butuh bantuan dari teman atau tetangga yang ada di sekitar kita. Iya kan? Jadi mengapa tidak kita jadikan acara syukuran sebagai satu jembatan untuk membangun hubungan dengan mereka? Anda pun tidak harus mengadopsi acara Thanksgiving dengan mengadakan makan malam dengan kakur panggan dan makan dari Eropa. Anda bisa melakukan dengan budaya kita yang juga memiliki makna luhur dengan melakukan ucapan syukur dengan menggunakan tumpengan misalnya. Sederhana namun bermakna bukan? Nah menjelang menutup tahun 2020 ini inilah waktu yang tepat untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun dan berdoa serta melakukan ucapan syukur sebagai satu budaya yang baik yang harus kita jaga. Ya tentu karena kondisi pandemi kita tidak bisa berkumpul dengan banyak orang seperti yang biasa kita lakukan namun paling tidak Anda bisa melakukannya dengan keluarga Anda di rumah. Yes, Yes, Selamat mengucap syukur dan kiranya berlimpahlah berkat Tuhan atas hidupmu. Sampai disini kata Alkitab kali ini sampai bertemu dengan saya Pastor Andy Oatnya dalam episode selanjutnya. Jika saat ini Anda sedang dalam bergumlah berat dan ingin curhat atau butuh dukungan dalam doa mengenai masalah Anda, jangan ragu hubungi Konsuling Sentar Sabadu 4 yang nomor tertera di video ini atau pada bagian deskripsi video kata Alkitab ini. Ada konsulor-konsulor kami yang siap berdoa dan membuatkan Anda. Tuhan semuanya berkata. Tuhan semuanya berkata. Terima kasih telah menonton!